Setelah kalian mengikuti langkah yang akan kami jelaskan dalam video kali ini, secara temporari kalian akan dapat mengubah data yang nampak di channel YouTube kalian seperti ini ya. Oke, tentunya setelah mengikuti langkah dalam video cara mengubah data channel di YouTube. Sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan aktifkan dial-nya di sini. Dengan begitu, setiap kali kami mengupload video terbaru, kalian akan mendapatkan notifikasi. Oke, langsung saja. Berikut ini adalah caranya. Oke, pertama-tama, untuk memulainya, pastikan kalian menggunakan browser desktop ya. Di sini, tujuan kita yaitu dengan mengubah secara langsung datanya. Nah, tekan CTRL plus SHIFT plus I atau dengan menekan tombol F12 ya. Kemudian akan muncul jendela seperti ini pada bagian bawah atau kanannya. Kemudian pilih tombol seperti itu ya. Oke, kita klik. Kemudian kita arahkan ke angka dari data yang ini kita ubah di channel kita ya. Oke, sebagai contoh di sini misalnya seperti ini. Kemudian setelah kita klik, maka akan nampak pada bagian kanannya ya. Oke, lalu kita ubah saja untuk datanya. Sebagai contoh misalnya di sana 13 ribu untuk jumlah like videonya ya. Selanjutnya kita akan coba ubah data view ya. Kita klik lagi untuk gambar itu. Kemudian kita arahkan ke bagian jumlah view-nya ya. Kita klik, kemudian secara otomatis pada bagian kanannya akan ter-highlight ya. Untuk kodenya, kita ganti saja di sini. Seperti ini. Pastikan kalian mengikutinya dengan benar ya. Untuk setiap langkahnya. Oke, sekarang jumlah view sudah kita ganti menjadi 1300 kali ditonton ya. Oke, kemudian untuk bagian selanjutnya yaitu kita akan mencoba mengubah data subscriber ya. Oke, kemudian kita arahkan ke bagian kanannya lagi. Kemudian kita ganti di sini menjadi 3 jt ya. Yaitu 3 juta subscribers. Oke, seperti yang kalian lihat datanya sudah terubah ya. Oke, nah untuk mengedit tampilan tanda jentang youtube ya. Untuk langkahnya itu terbilang cukup teknis ya. Seperti ini ya misalnya. Seperti channel-channel yang lainnya yang sudah mendapatkan verifikasi jentang. Kita akan coba edit untuk tanda jentangnya ke channel kita ya. Oke, kita mulai dengan ini. Kemudian kita pilih terlebih dahulu salah satu nama channel yang sudah memiliki tanda jentangnya. Di sini kita coba memilih channel Daddy Corbusier ya. Kemudian kita pilih bagian ini ya. Pastikan kalian sudah memilihnya. Kemudian kalian klik kanan saja. Kemudian pilih Cut Element. Oke, pastikan kalian sudah mengikutinya. Sesuai dengan videonya. Selanjutnya kita arahkan lagi ke bagian nama di channel kita ya. Seperti ini. Kemudian kita pilih bagian kodenya yang di atasnya ya. Yang ini. Pastikan kalian sudah memilih ini. Oke. Kemudian kalian klik kanan saja ya. Dengan menggunakan mouse kalian. Kemudian kalian pilih Paste Element. Oke. Setelah kita paste. Tanda jentang terverifikasi YouTube. Akan nampak langsung pada channel YouTube kita ya. Seperti ini. Ya, ketika mouse kita diarahkan. Maka akan muncul tampilan terverifikasi ya. Seperti itu. Oke. Perlu kami ingatkan disini. Bahwa cara ini tidak permanen ya. Artinya ketika kita merefresh browser kita. Maka tombol terverifikasi ini akan kembali seperti semula ya. Oke. Jadi, apa yang dapat kalian lakukan dengan data yang sudah kalian ubah ini? Ya. Kalian dapat menggunakan data ini untuk direkam misalnya. Sebagai contoh. Untuk sebagai hiburan atau sebagai sekedar pamer. Oke. Kami pikir demikian. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, and subscribe untuk video kami yang lainnya. Terima kasih. Bersama Indonesia Terima kasih. Bersama Indonesia